Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini, kita akan jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara memasang buy limit dan sell limit. Kemudian kita akan jelaskan juga kepada teman-teman bagaimana cara buy limit di MT4 Android. Ini ada salah satu sahabat kita di bagian komentar yang bertanya mengenai bagaimana cara memasang limit order di aplikasi MetaTrader. Perlu kami jelaskan karena ini bersifat dengan teknis. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara buy limit dan sell limit ini, Perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya, Yang saat ini belum daftar akun trading di XM, Ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading Forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan buka YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Klik bagian menu playlist yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini. Kemudian setelah itu, teman-teman silakan buka di bagian menu playlist belajar trading Forex dari nol. Di playlist ini telah kami jelaskan secara lengkap panduannya step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya, agar sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya punya akun trading di XM, Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara memasang buy limit dan sell limit. Kita buka MetaTrader terlebih dahulu, ini kita pakai MT4XM di PC. Nah, ini grafik perdagangan permata uang USD GPY antara USD dengan Yen Jepang. Teman-teman, ketika ingin melakukan pembelian di bawah harga ataupun penjualan di atas harga, maka jenis order yang kita gunakan yaitu buy limit dan sell limit. Buy limit itu mudahnya kita melakukan open posisi buy di bawah harga pasar, sedangkan sell limit itu kita melakukan open posisi jual di atas harga pasar. Caranya, teman-teman, setelah aplikasi MT4-nya terbuka seperti ini, klik bagian menu New Order di kursor yang kami tunjukkan ini, klik. Kemudian setelah itu, pastikan teman-teman mau open posisi limit order di mata uang apa, ataupun di instrumen trading apa. Ini per mata uang USD GPY, kemudian ini lotnya kita pakai lot 0,02. Ini untuk level stop loss, yang ini untuk take profit. Kemudian di bagian tipe di sini, teman-teman harus dirubah ke pending order. Pilih pending order, kemudian di bagian sini, di tipe di bawahnya, ada dua pilihan untuk limit order, buy limit dan sell limit. Buy limit itu beli di bawah harga, sell limit itu jual di atas harga. Semisal, teman-teman mau open posisi day limit di bawah sini. Ini sekitar harga 141,600. Kita tandai dulu saja. Klik New Order di sini, silakan teman-teman setting lot, SL, dan TP-nya. Kemudian di bagian tipe kita pilih pending order. Tipe di bawahnya, ini kita pilih buy limit. Masukkan harganya di sini, 141,600. Klik Place. Maka, di sini kita telah melakukan open posisi buy limit lot 0,02. Open posisi ini belum rugi dan juga belum untung, karena kondisinya harga masih di sini. Kalau nanti harganya turun ke bawah sini, menyentuh open posisi buy limit kita, kemudian harganya naik, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi, tunggu dulu harganya sampai menyentuh level open posisi buy limit kita. Ini yang dimaksud dengan buy limit. Beli di bawah harga. Sedangkan yang dimaksud dengan sell limit, itu kita melakukan open posisi sell ataupun penjualan di atas harga pasar. Harganya kan sedang di sini. Nah, kita mau entry sell di atasnya. Kita mau entry sell di atas sini, contohnya. Ini sekitar ada di harga 144,800. 144,800. Sama caranya dengan yang tadi, klik new order, kemudian setting lot-nya, stop loss dan SL-nya. Tipenya di sini kita pilih sell limit, kemudian silakan masukkan harganya di sini. 144,800. Kemudian klik place, klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa telah dicatat, kita telah melakukan entry sell limit, lot-nya 0,02 di harga 144,800. Sama, open posisi ini belum profit dan juga belum rugi, karena harganya masih di tengah sini. Kalau nanti harganya naik ke atas sini, kemudian melakukan penurunan, baru kita akan mendapatkan keuntungan. Jelas ya teman-teman semua, nah ini cara memasang sell limit dan buy limit. Buy limit itu beli di bawah harga, sell limit itu jual di atas harga. Nah, bagaimana jika teman-teman menggunakan MetaTrader 4 di Android? Cara sell limit dan day limitnya seperti apa? Ini kita buka MT4 XM terlebih dahulu. Ini grafik perdagangan per mata uang dollar Australia dengan US dollar. Caranya, teman-teman klik new order yang di atas sini, order baru. Kemudian silakan ganti dari eksekusi pasar ini ke buy limit atau sell limit. Ini untuk setting lotnya, kemudian ini untuk level harganya. Di harga berapa teman-teman mau open posisi sell limit atau buy limit. Di sebelah sini, sebelah kiri ini untuk SL, ataupun level stop loss. Kolom di sebelah kanan ini untuk level take profit. Kemudian setelah teman-teman isi, tinggal klik tempatkan. Contoh, kita mau open posisi buy limit di harga 0.66.000. Kemudian tipenya kita pilih buy limit. Stop loss dan take profitnya ini kita kosongkan saja dulu. Klik tempatkan. Selesai. Di bagian sini, kalau kita lihat di grafik, sudah dicatat bahwa kita telah melakukan open posisi buy limit. Cara membatalkan transaksi ini, teman-teman klik bagian menu trend. Oke, yang ini. Di samping icon candlestick, kemudian tekan ordernya, kemudian hapus. Maka ini transaksi buy limit yang tadi telah dibatalkan. Teman-teman bisa lihat di grafik, nah ini sudah tidak ada open posisi buy limitnya. Sangat mudah dan sangat simpel bagaimana cara memasang sell limit dan buy limit di aplikasi MetaTrader. Ini sangat penting bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu yang cukup banyak bagi kita untuk melihat pergerakan harga. Teman-teman bisa gunakan fitur open posisi limit order, baik itu buy limit dan sell limit. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.